Ketika kita berbicara tentang wahyu, itu masih dikejar. Jadi tadi kita akan bicara tentang bahwa pengetahuan agama itu diperoleh. Cara memperolehnya dengan wahyu. Bagaimana wahyu terjadi itu semacam ini. Nah setelah itu, bagaimana kebenaran wahyu Al-Quran masih dikatakan. Bagaimana wahyu Al-Quran itu dikatakan benar itu bagaimana? Satu, bahwa wahyu Al-Quran itu tidak dapat ditiru oleh manusia. Apa yang tiba dapat ditiru gaya bahasanya? Seperti kita lihat di sini. Tidak dapat ditiru. Nah pada surah Al-Baqarah ini ayat yang ke-23. Ada tantangan. Jika kamu tetap dalam keraguan. Kalau kita ragu tentang Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Maka buat, buat saja satu surat saja. Buat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran itu. Kemudian bagaimana? Masih ditantang lagi oleh, ajaklah penolong-penolongkanmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ini artinya bahwa manusia tidak mampu meniru gaya bahasa Al-Quran. Nah ternyata setelah itu juga dikatakan oleh, Maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti tidak akan dapat membuat. Itu artinya bahwa gaya bahasa Al-Quran itu tidak dapat ditiru oleh manusia. Nah yang kedua. Itu kebenaran wahyu itu adalah tentang proses reproduksi manusia. Nah proses reproduksi manusia itu kita lihat ada di sini. Nah di sini, jadi ini bukan karena, bukan karena manusia telah wujud ada kemudian disimpulkan di dalam Al-Quran. Jadi ketika manusia itu, manusia itu belum mampu, belum mampu ya, merumuskan ilmu tentang kejadian manusia, manusia itu sudah diberitahu oleh sang pencipta, oleh Allah itu bagaimana proses reproduksi manusia itu. Ini dikatakan bahwa, yang dipanggil itu manusia, tidak hanya umat Islam saja itu. Allah menjadikan, Allah menjadikan, Allah itu menciptakan kita dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, pasangannya. Nah setelah itu dikembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah ini. Nah terus bagaimana? Nah itu. Bagaimana mengembangkan manusia itu kok diciptakan dari diri yang satu. Kemudian, kemudian Allah menciptakan istrinya, menciptakan pasangannya. Nah ini artinya kehidupan manusia itu, proses reproduksi manusia itu tidak hanya terjadi secara serta-merta. Pasti melalui pasangan, pasangan itu juga harus dilaksanakan, dilakukan dengan menikah terlebih dahulu. Lebih terakhir lagi pada surah Al-Qujurit ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu, kami ini kami Allah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Artinya bahwa reproduksi manusia itu harus melalui perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ini, ini pasti yang harus dilakukan oleh manusia. Nah kemudian yang ketiga, ketiga saya lihat ini bahwa kebenaran wahyu Al-Quran itu menggambarkan tentang prediksi masa depan. Nah prediksi masa depan itu seperti apa? Nah ini. Jadi ada ayat, ini ayat ini kan wahyu. Wahyu menyebutkan bahwa bangsa Romawi itu akan dikalahkan. Hulibatir Rum, ya, itu di negeri yang terdekat dengan mereka, sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Nah, kemudian sekalian kata-kata bid'un ini, ya, benar Al-Quran itu mengandung arti antara tiga dan sembilan. Nah, maka, jadi tahun 619 Masai, setelah Persia menduduki Damascus, Yerusalem, dan Alexandria, tahun 6.013, 6.014, dan 6.019 Masai. Nah, delapan tahun kemudian, yaitu 627 Masai, kerajaan Bizantium memukul dan mengalahkan Persi. Jadi ini jelas pada, ini kan antara berapa? Delapan tahun kemudian, jadi mengandung antara tiga dan sembilan. Ini kata-kata bid'un ini, kata bid'un. Antara, apa, antara tiga dan sembilan. Jadi dari sini kita lihat bahwa Al-Quran itu sebagai wahyu benar. Apa yang disebut di dalam Al-Quran itu secara empiris benar. Kemudian yang keempat, yang keempat ini adalah kebenaran wahyu Al-Quran itu ketika didekati dengan sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana Al-Quran itu berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi Al-Quran itu sudah memberikan isyarat bahwa manusia, manusia diciptakan melalui perut ibumu. Kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Jadi di sini Dahulu, dahulu yang disebutkan dulumat salas itu adalah perut, rahim, dan tulang belakang. Sekarang, jadi tiga kegelapan. Dulumat salas, tiga kegelapan. Dalam perut, kemudian rahim, dan tulang belakang. Sekarang, setelah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tiga kegelapan itu merupakan tiga selaput dalam rahim yang sekarang dalam ilmu kedokteran itu disebut dengan Khoiron, Amnion, dan Dinding Uterus. Nah ini berbicara tentang kebenaran Al-Quran melalui ilmu pengetahuan dan tehtilung. Itu disebutkan semua di dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah begini, kan orang tidak ragu lagi. Tidak ragu lagi tentang kebenaran Al-Quran. Apalagi setelah dijelaskan oleh surah Al-Mu'minun ayat 12 dan 14. Walakot kholaknul insana min sulalatim mintin. Sesungguhnya Allah telah menjadikan manusia dari satu syaripati tanah. Itu dikatakan bukan Al-Quran itu menciptakan dari tanah yang kemudian dimpel-mpel jadi manusia. Tidak. Tapi melalui proses dan prosedur yang harus ditempuh. kemudian Tuhan menjadikan syaripati air mani itu. Disimpan dalam tempat yang kokoh, dalam rahim. Jadi manusia dicipta dari tanah itu bukan kemudian tanah yang kemudian dibungkus, dimpel-mpel oleh Allah. Jadi tidak, tapi dari syaripati tanah manusia itu makan karbohidrat dari tanah, makan vitamin dari tanah, makan protein dari tanah, makan lemak, sumbernya. Dari tanah semua, kemudian itu dimakan manusia, kemudian menjadi air mani, sperma itu. Setelah itu juga begitu, Quran menyebut, kemudian setelah disimpan dalam rahim, kemudian air mani itu dijadikan oleh Allah sekumpal darah. Lalu sekumpal darah itu dijadikan sekumpal daging. Sekumpal daging itu dijadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus, dibungkus dengan daging, kemudian jadilah dia makhluk yang seperti, ya, seperti sekarang kita ini. Nah ini adalah kebenaran Al-Quran melalui ilmu pungkutan dan teknologi. Yang kedua, pengetahuan agama itu bisa diperoleh secara historis. Yang dimaksud agama secara adalah agama meyakini bahwa Aristoteles, Plato itu baru ada di abad ke-52, ke-4. Ya, abad ke-4 sebelum Nabi Isa si lahir. Buktinya adalah apa? Tradisi. Jadi bukti, apa, apa, cara memperoleh penguntungan agama secara melalui secara historis itu adalah bahwa buktinya itu tradisi. Tradisi ini belum ada yang menentang tradisi. Yang belum ada yang menentang tradisi bagaimana? Jadi informasi yang kita sejarah, sejarah, ya, sejarah, yang menyampaikan kepada kita sebagai contoh konkret bahwa manusia itu dilahirkan oleh seorang Bapak dan Ibu. Itu kan tradisi, belum ada, itu sejarah, belum ada orang yang menentang sejarah, belum ada orang yang menentang tradisi semacam itu. Yang ketiga, pengetahuan agama melalui rasional. Nah, kemudian ini adalah bukti bagaimana mengetahui wujud Tuhan itu dengan teori yang disebut teori perenialisme atau hidup itu abadi. Jadi kalau seseorang itu mempunyai, apa, mempunyai perbuatan yang baik, itu perbuatan itulah yang sebetulnya abadi. Fisiknya hancur, tapi kehidupan itu abadi. Hidup itu abadi. Jadi dalam contoh umpamanya, kita bisa melihat orang yang berbuat baik, itu akan memperoleh balasan. Nah, terus, bagaimana itu yang disebut dengan balasan itu? Bagaimana yang disebut dengan balasan? Bagaimana yang disebut dengan bahwa hidup itu abadi, seseorang mempunyai perbuatan yang baik itu tidak pernah punah. Tidak pernah punah perbuatannya itu yang dimaksud. Jadi ketika seseorang itu memberikan santunan kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim, ya itu sebetulnya abadi itu, karena apa, yang kita berikan kepada mereka, orang-orang miskin, anak yatim, mereka sekedar membawakan saja. Besok dipertemukan kepada kita, ketika kita sudah meninggal di alam akhirat, mereka akan bertemu kita. Karena pada hakikatnya mereka hanya membawakan. Nah, itulah bahwa abadi. Milik kita itu abadi. Tetapi, kepemilikan abadi itu adalah kepemilikan yang kita serahkan kepada orang lain. Maka kalau kita berbuat baik, menolong orang, pasti kita akan ditolong oleh orang-orang lain. Itu keabadian itu adalah maksudnya keabadian dalam berbuat itu. Seperti halnya, sekalian, hukum alam itu sebetulnya, kalau kita menolong seseorang, yang menolong itu bukan orang yang kita tolong, tapi yang menolong itu adalah orang lain. Seperti halnya itu tadi. Dalam kehidupan sehari-hari ada filsafat hidup yang namanya, kalau kita itu takziah kepada orang yang sudah meninggal dunia, kita besok kalau meninggal dunia, yang takziah kita itu bukan orang yang kita takziah dulu, tapi yang takziah kepada kita adalah orang lain. Nah, ini adalah sebagai bukti bahwa orang yang berbuat baik pasti akan dibalas. Baik, orang yang berbuat jahat juga pasti dibalas dengan perbuatan jahat. Hanya siapa yang akan membalasnya, bukan orang yang kita berbuat jahat kepadanya, atau bukan orang yang kita berbuat baik kepadanya, tetapi yang menolong adalah orang lain. inilah disebut dengan hidup itu abadi. Kemudian yang keempat, pengetahuan agama, itu diperoleh dengan pengetahuan secara subjektif, atau pengalaman pribadi. Jadi inilah yang tadi disebut di depan itu, melalui aliran intuitif. Aliran intuitif itu adalah yang kita alami, itu belum tentu dialami oleh orang lain. Kalau orang itu tidak mengalami, jadi yang dialami seseorang supaya bisa objektif, maka orang itu harus mengalami. Sebagai contoh umamanya sekalian, ketika saya mengatakan bahwa, oh, gula ini manis. Nah, saudara-saudara percaya apa tidak kalau gula ini manis? Untuk percaya, saudara-saudara harus merasakan. Nah, inilah yang disebut dengan, tadi disebut dengan aliran intuitif, atau sekarang pada pengetahuan agama adalah bersifat subjektif. Jadi supaya merasakan, supaya bisa merasakan gula manis, itu harus di, supaya percaya gula itu manis, ya harus dirasakan terlebih dahulu. Kalau tidak merasakan, tidak bisa. Nah, jadi dalam dunia mistik, segalian, ini pengetahuan subjektif ini mempertajam kekuatan rohani. Nah, dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa tidak semua orang dapat melakukan eksperimen. Nah, karena tidak semua orang dapat melakukan eksperimen, maka penelitian mereka itu menjadi rujukan. Artinya, kalau seseorang sudah melakukan suatu penelitian terhadap disiplin ilmu tertentu, ketika kita akan melakukan atau mengambil rujukan, tidak perlu kita melakukan, tidak perlu kita melakukan sendiri, ya, untuk meneliti dan melakukan eksperimen. Cukup kita mengambil rujukan dari penelitian mereka yang terdahulu. Sekarang, yang kedua, ini epistemologi Bayani, Burhani, dan Irvani. Terjadinya tiga epistemologi ini, itu karena apa? Di sini ada bahwa semula yang mengilhami Abid al-Jabiri itu adalah karena fenomena sikap nalal Arab yang irasional. Nah, kemudian yang kedua, rasionalisme dan demokrasi tidak dihargai oleh bangsa Arab. Yang ketiga, bangsa Arab tidak mengakui kemampuan akal manusia. Jadi, kecenderungannya adalah semuanya itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita mengikuti saja. Kemudian yang keempat, jadi akal Arab itu, bangsa Arab lebih percaya pada irasionalitas dan tradisi. Kembali kepada romantisme, tradisi masa-masa lalu. Nah, itulah yang kemudian, Muhammad Abid al-Jabiri dengan semangatnya Ibn Hazm, Ibn Urus dan Aslim membangun tradisi rasionalisme. Nah, rasionalisme itu ada trilogi, epistemologi yang dibangun oleh Abid al-Jabiri, yaitu bahwa aktivitas intelektual itu diklasifikasikan menjadi tiga istilah tipikal. Yang pertama adalah epistemologi bayani, ini artinya peradaban teks. Yang kedua, epistemologi burhani, atau yang biasa disebut dengan epistemologi demonstratif. Yang ketiga adalah epistemologi irfani, genosis. Jadi ini, epistemologi orang itu adalah rahasia-rahasia yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Terima kasih.